Jadi hari ini ada acara penyambutan Bapak Presiden Jokowi di Gobi Hotel China World. Dan disini udah ada Ibu Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Kita bisa wawancara sebentar ya, ngobrol sebentar dengan Ibu, dengan beliau. Halo Bu, apa kabar Bu? Apa kabar? Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Nah hari ini aku mau menghadiri sebuah acara yang sangat spesial sekali. Jadi hari ini Bapak Presiden Jokowi dijadwalkan akan tiba di Beijing sore hari ini. Dalam rangka menghadiri Bell and Road Forum yang ketiga, yang akan diadakan di Beijing pada tanggal 17 hingga 18 Oktober mendatang. Jadi hari ini ada acara penyambutan Bapak Presiden Jokowi di Gobi Hotel China World. Yang akan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa Indonesia dan tentunya warga negara Indonesia di Beijing. Dan sekarang aku sudah berada di dekat hotelnya. Dedekan banget dan senang sekali ya. Hari ini bisa menghadiri acara penyambutan Bapak Presiden Jokowi. Dan Bell and Road Forum tahun ini, Skygus menandai 10 tahun disetuskannya Bell and Road Initiative oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada tahun 2013 silam. Dan ada beberapa kerjasama Tiongkok dan Indonesia yang berada di bawah kerangka Bell and Road Initiative. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan di sekitar sini pengamanannya sudah cukup ketat ya. Banyak polisi yang bertugas di sekitar sini. Oke, sekarang kita jalan ke hotelnya. Nama hotelnya China World Hotel. Yang berada di area CBD dari kota Beijing. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 14.15. Tapi sebenarnya kita diminta untuk hadir di lobby hotel. Segambat-segambatnya pukul 4 sore. Tapi aku datangnya awalan dikit. Dan ketemu dengan salah satu warga negara Indonesia yang juga akan ikut acara penyambutan Bapak Presiden. Gimana rasanya? Exciting. Tapi aku dedekan juga sih. Ya, kita nunggu bakal nunggu di sini sampai Pak Jokowi-nya datang. Kok Pak Jokowi nggak datang, kita anggap pulang. Dan aku denger-dengar memang terbatas ya acara penyambutan hari ini dengan alasan keamanan dan keterbatasan tempat di lobby hotel juga. Oke, kita udah sampai. Kita harus registrasi dulu di sini. Halo. Halo, Bu. Registrasi ya, Bu. Ya, WNI. Yang hadir kira-kira berapa orang? Tau nggak, Bu? Kalau untuk mahasiswa di sini sih 7.4. Kalau WNI ada 27. 27. Kurang lebih 100 orang ya? 29 kayaknya. Oh, 29. Oh, 29. Ini Mr. Lodi. Ini Ibu Liliana. Jadi katanya Pak Jokowi bakal tiba di lobby hotel sekitar jam 5 sore. Oke, kita harus menunggu kurang lebih 3 jam ya. Kita ambil posisi dulu. Oke, boleh, Bu. Tangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh, kita disediakan bendera lagi. Yes. Soalnya berkasi ya. Yop. Dan di sebelah sana ada bendera merah putih ya. Berkibar di Beijing. Untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Jokowi. Kita sampai harus... Ya, saya cian semua. Oke. 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 Udah-udah sampai. Masuk di lobby hotel ya. Tapi nggak tahu nanti kita berdirinya di mana nih. Jadi setiap orang yang hadir dalam acara penyambutan wajib memakai BATS ini. Ada tulis ya. Acara penyambutan Bapak Presiden beserta Ibu Negara Republik Indonesia. Dan sambil aku udah ada Pak Dubes Johri Orak. Gimana Pak? Penyambutan Presiden. Ayo, senang ini. Saya mau ke airport mau menjemput Presiden. Nanti kita share video-videonya. Oke. Sukses ya, Pak. Gansar semuanya ya. Thank you. Semoga kita bisa selfie-in dengan Pak Jokowi. Sip, sip, sip. Pak Budi Hans ya. Sudah ada beberapa warga negara Indonesia yang hadir di lobby hotel. Di antaranya ada adik mahasiswa kita juga ikut datang dari Beijing Norma University ketemu lagi gitu. Gimana rasanya hari ini menyambut Bapak Presiden? Excited banget. Dari semalam kita udah mikirin mau pakai baju apa, mau pakai sepatu apa, mau ke sana jurnya apa. Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur. Senang banget. Cetar banget hari ini ya? Harus. Seperti nanti. Oke. Minta kado sepeda sama Pak D. Oke. Halo, halo. Ini dari mana mahasiswa dari mana nih? BNU. BNU. BNU juga. Wow. Beijing Norma University ya? Udah tahun keberapa di sini? Baru. Baru satu setengah bulan. Satu setengah bulan? Masih baru banget ya? Kalau ini? Aku udah tahun kedua. Tahun baru offline-nya tahun ini. Oke, tahun kedua. Ini bahasa Mandarin-nya gimana? Ayo kita coba bahasa Mandarin-nya. Kenal, jangan, jangan. Amat sangat, amatir. Tapi udah HSK kan? Belum. Oh, belum. Kita bahasa Inggris. Oh, jadi ambil kelas internasional. Oke, siap, siap, siap. Semangat ya? Bahasa Mandarin-nya juga ya? Iya. Gimana, Jan? Dan tentunya hari ini, selain warga negara Indonesia, mahasiswa Indonesia, tentunya ada juga staff dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing ya? Iya. Dengan Bapak? Andre. Pak Andre. Gimana nih? Udah siap belum menyambut presiden? Oh, harus siap. Harus siap ya? Sudah matang. Udah matang ya? Semoga semuanya lancar. Semoga semuanya lancar. Rudy juga lancar nanti. Makasih, makasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa selfie juga dengan Pak Jokowi. Oke, sukses ya? Sukses. Ini apa nih? Ditawarin apa nih? Ibu-ibu mau ini? Mau dong? Oh, ada pinnya. Ada bendera, ada pin. Yuhi. Kalau ini biar kelihatan ofisir. Bila kelihatan Indonesia banget. Ini udah dipakai? Udah dong. Udah pakai? Oke. Indonesia dihati lah. Oke, sudah. Jadi sekarang masih jam 3. Gawat seperempat waktu Beijing. Dan kita masih menunggu kedatangan Bapak Presiden Jokowi. Jadi ini merupakan kunjungan Pak Jokowi yang kedua kalinya di Tiongkok sini pada tahun 2023. Sebelumnya Pak Presiden Jokowi sudah mengunjungi kota Chengtu pada bulan Juli lalu untuk kunjungan kerja dan menghadiri Visu World University Games. Dan kunjungi kali ini ke Beijing merupakan kunjungan kenegaraan. Ini sudah mulai berbaris semuanya. Wow. Rame banget di sini. Aku ambil posisi juga di sini. Udah kemanin posisi. Nah ini lagi dipasang karpet merahnya. Red carpet. Untuk menyambut Presiden Jokowi dan Ibu Iryana Jokowi. Dan disini udah ada Ibu Menteri War Negeri Redno Omar Sugi. Kita bisa wawancara sebentar ya. Ngobrol sebentar dengan Ibu. Dengan beliau. Halo Ibu. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Selamat dulu Ibu. Selamat dulu. Gimana Ibu kabarnya? Baik Alhamdulillah. Semangat. Gimana Beijing? Beijing is good. Gak begitu dingin. Tadi pagi saya jogging juga. Katanya 8 derajat. Tapi ternyata gak begitu dingin. Jadi perlu pakai ceket sebentar pas keluar. Setelah itu pas lari. Gak perlu banyak. Enjoy ya di Beijing? Setelah lari ya. Dan kali ini kan dalam rangka BRF ya Bu? Belt and Road Forum. Dua hal. Dua hal. Yang pertama adalah kunjungan kenegaraan oleh Bapak Presiden. Kemudian yang kedua adalah tentunya menghadiri undangan Presiden Xi Jinping untuk Belt and Road Forum. di mana Bapak Presiden akan bicara di dua tempat. Yaitu di saat pembukaan bersama dengan beberapa kepala negara. Kemudian Bapak Presiden juga akan bicara lagi di tematik session untuk connectivity. Dan harapan Indonesia sendiri untuk hasilnya akan disapai dalam Belt and Road Forum kali ini apa? Kita jadiin satu ya. Kita gak bisa melihat di pilah-pilah. Tetapi kalau kita berhubungan dengan RRT satu. RRT itu merupakan partner atau mitra Indonesia yang penting baik di bidang perdagangan maupun di bidang investasi. Saya merapatkan laporan dari Pak Dube per Agustus, bulan Agustus. Angka perdagangan kita sudah hampir mencapai 100 miliar USD. Dan dulu kita selalu defisit dengan Tiongkok. Tetapi angka menunjukkan bahwa kita sudah mulai surplus. Dan kita setiap kali kunjungan seperti ini Bapak Presiden selalu membawakan upaya bagaimana meningkatkan ekspor. Karena memang kalau dari nilai sudah cukup besar, 100 miliar katakanlah. Tetapi dari isi kapasitas pasarnya kan gedeh sekali. Jadi kita tahu bahwa ruangan yang bisa diisi itu masih banyak. Jadi Bapak Presiden selalu menyampaikan termasuk untuk ekspor barang perikanan kita, kemudian buah-buahan kita, dan sebagainya. Jadi itu dari aspek perdagangan. Di aspek investasi banyak sekali. Intinya kalau untuk investasi itu Indonesia terbuka. Bermitra dengan siapapun juga, dengan negara manapun juga, selama kemitraan itu mendatangkan hasil yang saling menguntungkan. Jadi salah satu mitra kita adalah Tiongkok, tetapi bukan berarti hanya Tiongkok mitra kita. Tapi banyak sekali negara misalnya Amerika Serikat, Korea, Jepang, negara-negara Uni, Eropa. Yang penting asal saling menguntungkan, hayu. Oke, yang penting di atas dasar saling menguntungkan memang ya. Iya, saling menguntungkan dan kita terbuka. Jadi kita inklusif, kita tidak ini, apa, hanya satu negara yang kita mau, nggak, sama sekali nggak benar. Dan basisnya adalah sinergi ya. Sinergi dalam arti, ini proyek nasional kita, mari kita kerjasamakan dengan negara A, dengan negara B, dan sebagainya. Tetapi ownershipnya tetap ada di kita karena itu adalah proyek nasional kita. Oke, terima kasih ya Bu. Enjoy di Beijing ya Bu. Thank you very much. Udah berapa kali nih Bu? Keberapa kali dalam Beijing? Aduh, cukup banyak sih. Tapi ini adalah yang pertama setelah pandemi. Oke, makasih ya Bu. Makasih ya Bu, makasih. Bawai foto sama-sama Bu. Yuk. Detik-detik menjelang kedatangan Bapak Presiden Jokowi. Lengkap dengan atribut bendera merah putih. Dedekan nggak? Ya, lumayan. Tapi excited. Excited. Excited ya. Rame banget hari ini. 70 mahasiswa. Iya. Orang nomor 1 Indonesia datang ke Beijing. Iya, bener. Ini semua teman-teman dari Medan. Iya, bener. Bahasa lokeannya mana nih? Oh, kita si Medan angus. Menang ke Beijing. Waduh, buahin. Oh, udah datang, udah datang. Udah datang. Jangan lagi ya, tangan ya. Peace ya. Peace ya. Bapak Presiden sudah datang. Semoga datang, Pak. Semoga datang, Pak. Rame banget. Kita bisa nggak nih selfie dilakukan Jokowi? Iya. Bapak Presiden. Bapak Presiden. Bapak Presiden. Bapak Presiden. Bapak Presiden. Bapak Presiden. Halo, Bu. Selamat datang di Beijing, Bu. Yuk. Oke, siap. Kalau ini, siap ya. Pak Eri Tohir. Pak Eri Tohir. Pak Eri Tohir. Masuk vlog, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Pak Eri Tohir. Pak Eri Tohir. Pak Eri Tohir. Sehat, Pak Eri Tohir. Pak Eri Tohir. Gimana nih? Tadi keburu nggak? Sempat selfie-in dengan Pak Jokowi Sempat dan HP-nya dipegang sama Pak Jokowi Terus diginiin Jadi foto Pak Jokowi-nya di depan Nih, aduh Aduh maaf ya, HP-nya lemot Excited banget ya tadi ya Udah, aduh untung Udah stand by Nih, Pak Jokowi-nya di depan Wow Belum mana ya? Mantap, mantap, mantap Luar biasa, tadi ada juga beberapa Menteri dari Indonesia juga Datang juga seperti Bapak Eric Tawhir Tadi kita udah foto bareng juga ya Oke, jadi sampai disini Video kita kali ini Menyambut kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo Di Beijing Jadi, terima kasih sudah mengikuti Vlog saya, sampai jumpa di Video berikutnya, see you next time, bye-bye